Intro Luar biasa Dan tentunya juga kami memanggil Mas Leo selaku manager production Antevei Boleh bergabung Mas Leo Bersama dengan kita Bukiki apa kabar? Baik, Alhamdulillah, terima kasih udah dateng ya semuanya Maaf menunggu sedikit lagi Sedikit lagi ya Tapi gak apa-apa kita sedang menunggu Mas Leo untuk bisa bergabung bersama kita Tema HUT Antevei kali ini kan mengusung Antevei Indonesia keren Kenapa memilih tema tersebut? Mungkin buat teman-teman wartawan, terima kasih udah hadir Dan yang sudah sering datang ke press conference kita Dan mendukung selalu acara-acara Antevei Pasti ingat juga nih, udah berapa kali kita menggunakan tema Indonesia keren Empat kali ya, kalau gak salah ya Termasuk yang di Prabanan dulu Jadi kita merasa bahwa Indonesia keren ini udah melekat dengan Antevei Jadi tahun ini kita memutuskan untuk menggunakan lagi tema Indonesia keren Biar hasilnya juga keren-keren kayak dulu Oh iya Terus artis pendukungnya juga nih keren-keren semua sekarang Jadi tahun ini kita memutuskan untuk menggunakan lagi nama atau tema Indonesia keren Untuk tahun di tahun ke-31 ini Baik, kalau kita ngomongin soal keren tentunya tidak lepas dari konsep ya Nah sekarang saya mau bergeser ke Mas Leo nih Bisa dijelaskan Mas konsep dari pagelaran Indonesia keren tahun ini Dan pertimbangan untuk memilih artis-artis yang berpartisipasi itu seperti apa? Ya, terima kasih Untuk konsep tahun ini sih sebenarnya kita back to roots lagi ya Balik ke akarnya lagi Kalau kita tuh memang dulu dikenalnya kan bikin reality ya kan Terus juga bikin drama Nah ulang tahun kali ini tuh udah pasti ada yang spesial Jadi sebelah saya ini pasti spesial nantinya Terus juga yang gak kalah hebohnya juga kita kan ada Ayo Ting Ting Ayo Ting Ting tuh sebenarnya perjalanan dulu dia besar tuh di NPP Jadi akan ada metamorfosa dari dia dulu sampai sekarang Nanti kita akan bikin dia show spesial untuk Ayo Ting Ting juga Dan lain-lain-lain-lain artis sekarang juga ya lagi ngetom-ngetom kayak Leodra Ada Salma Sasabila Ada Hetiasmara juga Ada Dino Cagnan Banyak banget ya, pokoknya ngepek banget Ini kalau lihat dari lain-lain artisnya begitu luar biasa Pastinya keren ya Soalnya tegelasnya itu Indonesia keren Nah kalau ngomongin yang spesial nih Di samping atau di tengah-tengah kita semua ada yang lagi berbahagia juga Katanya apa yang spesial Mbak DP untuk hidup Mbak DP dan juga besok Mungkin boleh dijelaskan Mbak DP Kalau aku jelasin disini pasti gak ada kejutan ya Karena memang ini kita bikin rame Jadi harus lihat kejutannya yang bikin rame itu apa Jadi mesti nonton dulu Tapi aku lihat cincinnya gede banget Oh kode itu udah-udah mulai Nah ini kita pengen panggung kita itu memberikan apresiasi terhadap talent-talent terbaik di negeri ini Bukan hanya yang terbaik di apa yang terbaik di dalam negeri Kayak misalnya kita punya semua penyanyi dangdut terbaik Ada Mbak DP, ada Ayu Ting Ting, Happy Asmara dan masih banyak lagi penyanyi dangdut yang lain Penyanyi cowoknya juga ya Nyanyi terbaik ada Ivan, kemudian ada Angie, Bang Samson dan sebagainya Dan kita juga punya penyanyi-penyanyi spesial yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri Seperti VOB, kemudian ada Putri Aryani yang mau duet sama Alan Walker Jadi kita mau ulang tahun kali ini adalah kita memberikan apresiasi dan panggung untuk Pante untuk semua talent-talent terbaik Indonesia Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Wow, seluar biasa itu ya teman-teman ya Baik dan tentunya kita juga bukan hanya ngobrol dengan Mbak DP, Mbak Kiki, Mas Leo dan mau diizin? Pas Johan, oke Ya tapi kita juga sudah Kati-ati loh yang bawa uang Oh iya siap-siap, aman-aman Yang tadi DP dan pelunasan itu sangat terjadi Oh langsung sampai beliau ya Baik, izin Pak Johan ya, diulang lagi itu Biar cepat pelunasan Bicanda ya izin Baik, kita akan ngobrol-ngobrol juga Tentunya dengan pengisi acara Indonesia keren lainnya Ya Dan kita akan mengundang Tara Iya Kerja, yuk Aku ngapain katanya Kemudian Teh Rina Nose Mangkate Umikuari Riyarici POB David Sumbing Skaustik Kemudian Broken Boys Arlinda Putri Dan juga Josephine Alexandra Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah teman-teman Untuk pengisi acara kita besok Halo 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 dan juga antepalovers mari kita saksikan terlebih dahulu iladiyah audiovisual presentation berikut ini ya bener makanya terima kasih ibu bapak RTV udah percayain Ubi bisa nge-host sama Terina makasih buat siapa buat siapa sebutin sebutin samanya ayo biar dipakai lagi yuk siapa ibu Angel sama bapak Brad Pitt iya kan cakep sama cantik sama ganteng mau ajarinnya nanti ya terima kasih kak Boy William sama Kak Anwar bertiga gitu ya berapa dong Kak berapa siapa itu Umi Umi Terina Kak Anwar Kak Boy sama karyericis oh iya 3 dari mana 3 nya berapa nih 5 oh emang lu dihitung iya 5 lima 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 orang baik karyericis juga sudah bergabung di tengah tengah kita semuanya karyericis boleh tepuk tangannya dulu dong buat karyericis apa kabar karya Oke, karena baru datang langsung ditanya aja ya Habis dari mana tadi, Kak? Dari rumah Dari rumah, lancar ya disini ya? Alhamdulillah Besok tuh ada kejutan apa yang mau ditampilkan oleh seorang Ria Ricis? Banyak Di antaranya? Ada deh Itu nggak kasih bocoran, Terina kasih bocoran Bakal ada lagi persoalan Besok nggak ada kejutan buat Ricis Ricis yang akan terkejut Kayaknya iya Kayaknya iya Aduh, saya bingung nih Menanggapinya terkejut Dalam hal apa ini? Iya, apa aja lah Oh, apa aja Iya, lanjut lagi aja lah Oh, iya lanjut juga Lanjut juga Nah, di belakang juga sudah ada cewek-cewek cantik asal gayet betul ya Mereka sudah mengharumkan Gini, kenapa ada keduanya? Karena keduanya adalah Sebagai talent yang berputar mewakili genre lagu yang terbaik lah ya di Indonesia Tapi mengenai surprise-nya Menonton ya Pasti kan ada alasan dong Kenapa dua-duanya ada Jadi Tunggu aja besok Menonton ya Ada surprise pokoknya Dari dua itu ya bu ya? Insya Allah Ya dari dua dong Pertanyaannya tadi dari dua Dari Happy sama Denny kan Ada kolaborasi-kolaborasi lain Ada juga Apa namanya Duit-duit lain juga ada loh Gak cuman ini doang Tapi Apakah yang dua ini Nah nanti liat aja besok Tapi Apa Yang kita menghadirkan keduanya Pasti dengan Sesuatu Jadi bukan tanpa alasan ya ATV mengundang Happy Asmara dan juga Denny Cakran Pasti ada sesuatu Bisa jadi besok Mungkin nanti Happy Asmara akan dilihat sama Dabi Sumbing Kan bisa Baik Baik Bu Gigi Ini kan bentar lagi Mau bulan Suci Ramadan Saya penasaran Ada gak sih program Yang disiapkan oleh ATV Untuk bulan Ramadan ini Boleh disiapkan Ya ada dong Karena ulang tahun ini Sebenernya kan Selamat menikmati